Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, ini hari saum terakhir kita gitu ya Insya Allah besok sudah masuk satu syawal Yang mana kalau untuk saum hari ini terakhir Tapi kalau untuk kegiatan Persib Bandung kemarin malam itu hari terakhir Yang mana ya kemarin malam merupakan latihan atau game internal terakhir tertutup Yang dilakukan oleh Persib Bandung, oleh squad Persib Bandung di Sijalak Harupat gitu ya Nah jadi setelah game terakhir tadi malam Squad Persib Bandung diliburkan 3 hari Jadi hari ini Selasa, Rabu dan Kamis Dan tanggal 12 sudah berkumpul kembali di Bandung untuk melakukan latihan Jadi tanggal 12 hari Jumat sudah ada lagi di Bandung seluruh squad Persib Bandung Jadi ya sudah memulai latihan guna menyiapkan untuk pertandingan tanggal 15 melawan Persita Tanggrang Nah ini juga ada kabar terakhir teman-teman Yang mana kemarin mungkin ada yang nanya Di mana nih Kang untuk mainnya? Apakah memang tetap di Bali? Dan PT LIB sudah merilis jadwal resmi? Ya itu memang benar Jadi laga Persita Tanggrang melawan Persib Bandung Atau laga Owe Persib itu tetap dilangsungkan di Kapten Iwayandipta Bali gitu ya Tanggal 15 Nah ini menjadi satu hal yang memang sempat kemarin apakah main di Tanggrang atau di Bali Tapi ya karena Indomilk Arena memang sedang direnovasi Atau masuk dalam tahap renovasi oleh PUPR Sehingga ya memang Persita Dewa itu harus mengungsi dulu gitu ya Kalau Persita tetap di Bali untuk tujuannya Jadi ya tanggal 15 sudah ke Bali Atau tanggal 14 Persib Bandung sudah terbang ke Bali Jadi ya mudah-mudahan aja tidak menjadikan alasan apa ya Persiapan singkat dan lain sebagainya Karena semua klub Liga 1 pun ya persiapannya singkat gitu ya Jadi mudah-mudahan dimanfaatkan sebaik mungkin Dan hasilnya bagaimana ya malumlah teman-teman Kalau memang nanti kurang maksimal Tapi kita doakan yang semaksimal mungkin saja untuk Persib Bandung Menang besok melawan Persita Satu tiket Championship Series resmi sudah didapatkan Persib Bandung Amin Nah ini ada mungkin apa ya Kabar terakhir saja Sebelum saya tutup Mengenai Pak Bos gitu ya Pak Teddy Cahyono Yang mana kemarin ada beberapa teman-teman bobotoh yang menanyakan Tapi ya saya tidak menjawab Karena ini sangat sensitif sekali gitu ya Karena soal tuduhan Tuduh menuduh gitu Tapi ya kita juga Tidak harus Seimbang lah harus ada di tengah Kita tidak membenarkan Pihak A atau pihak B Jadi ya Alhamdulillah gitu kemarin Pak Teddy Sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya gitu Itu disanggah tidak benar Jadi ini ada sedikit kronologi dulu Buat teman-teman bobotoh yang mungkin kurang mengikuti gitu ya Jadi untuk pada Oweides Waktu itu Persib Bandung melawan Dewa United Di Indomilk Arena di Tangerang Itu kan memang tidak boleh dihadiri penonton Ya memang regulasi seperti itu Sehingga ya beberapa bobotoh memang datang ke sana Ke luar stadion Ada yang meringsek masuk Ada yang berhasil Ada juga yang tidak berhasil Ada juga yang memang membuat sedikit kerusuhan gitu ya Di luar stadion Yang mana bentuk dengan polisi Pengurusakan fasilitas Katanya dan lain sebagainya Nah inilah yang menyebabkan beberapa bobotoh ditangkap Yang salah satunya Capu Persib gitu ya Dan ya saya juga kenal lah Nah ini memang setelah ditangkap Diproses dan memang harus ditahan beberapa lama Sehingga ya kemarin keputusannya sudah dibebaskan Katanya namun dengan beberapa syarat Dan ya apa ya Beberapa pihak yang memang dari teman-teman bobotoh juga sempat datang ke sana Sempat dikasih untuk BAP-nya atau berita acaranya Dan disitu memang ada tanda tangan Pak Bos atau Pak Teddy Cahyono Nah dinarasikan di videonya itu Saya sambil tampilin saja mungkin ya videonya Dinarasikan di video ini bahwa Pak Teddy Cahyono sebagai pihak yang memberatkan bobotoh Atau yang istilahnya apa ya Yang dianggap salah satu yang ingin memenjarakan bobotoh lah gitu Yang membuat kerusuhan waktu pada saat Always Day ke Canggrang melawan Dewa United Nah di sepenggal video ini memang tidak utuh Nah inilah yang dipermasalahkan Jadi setelah sekian lama diam Pak Teddy Cahyono akhirnya kemarin mengatakan bahwa Itu sebenarnya tidak ada benarnya sama sekali Jadi itu salah bahkan sudah menjurus fitnah Dan bisa mendapatkan ya apa ya Kelanjutan hukumnya lah Jadi buat teman-teman yang sudah menyebarkan fitnah Ada konsekuensi hukumnya Jadi ya ini sekali lagi tidak benar Bahkan Pak Teddy Cahyono untuk apa ya Ya menchallenge gitu Bahwa ya silahkan tunjukkan ke publik Untuk video utuhnya atau dokumen utuhnya Kalau memang publik ingin mengetahui Atau bobotoh secara luas ingin mengetahui Silahkan tanya katanya ke kepolisian yang memeriksa itu Jadi minta saja BAPnya Nah nanti dilihat apakah benar Saya ingin memenjarakan Atau saya saksi yang memberatkan teman-teman bobotoh Sehingga ditahan atau bukan Jadi itu saya tanda tangan disitu Memang jadi saksi katanya Tapi ya saksi kan pasti ditanya Ini apakah benar bobotoh Atau apakah memang ini Anda kenal Dan lain sebagainya Apakah memang regulasi tidak membolehkan Atau ada pengerahan massa Ya seperti itulah pertanyaan polisi Jadi untuk peran Pak Teddy Cahyono disini Sebagai saksi Jadi bukan yang memberatkan gitu ya Tapi ya itulah Ini terlalu sensitif masalahnya Sehingga ya mudah-mudahan ya teman-teman Tidak terbawa situasi dulu Sehingga ya tidak melebar kemana-mana gitu ya Untuk masalahnya Nah mungkin itu dulu saja informasi Yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi Dan wawasan teman-teman bobotoh semua Takobalahu minawaminkum Siamana wasiamakum Mudah-mudahan Ya dibukakan pintu maaf Untuk saya jika ada Satu pernyataan yang mungkin Kurang mengenakan Di hati teman-teman bobotoh semua Mohon maaf lahir batin Sampai ketemu lagi Di tanggal 12 atau tanggal 13 Insya Allah Baik mungkin cukup sekian saja Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum bobotoh Salam dunia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax